Halo, welcome back to my youtube channel Channel youtube-nya Dr. Camilla Di sini kita bakalan bahas topik yang udah ditunggu-tunggu Yaitu Best Toner 2023 ala Dr. Camilla Seputar tentang kulit, estetik, dan beauty di kehidupan sehari-hari kamu Hope you enjoy our video Nah, aku bakalan pisahin dulu nih toner yang hydrating dan juga toner exfoliating Masing-masing akan aku pilih 3 pemenang ya Nah, 3 pemenang ini gak ada urutannya sih 3-3 ini aku suka dan aku gak bisa banget ngerankingin kayak Ini yang nomor 3, ini yang nomor 2, aku gak bisa Pokoknya ketiganya ini the best buat aku ya, oke? Kita langsung aja ke toner hydrating dulu ya Yang pertama adalah Skin Dose Hydrating Toner Bentongan dulu dong buat Skin Dose Skin Dose ini brand baru Dia tuh dari sarang burung walet gitu Jadi dia tuh Tiki EGF Dan yang aku rasain sejak aku pake tonernya Skin Dose yang beda dari yang lain Dia tuh kayak kalo kamu ada merah-merah tuh cepet banget, lumayan banget membaiknya Kenapa? Karena dia tuh ada epidermal growth factor EGF tadi Karena dasarnya dia tuh skincare-nya diambil dari sarang burung walet Pasti pada tau Real Food kan? Minuman Real Food kan? Nah, Skin Dose itu kayak sister brand-nya dari Real Food Jadi Real Food tuh sarang burung walet yang diminum Dia tuh bikin versi skincare-nya gitu Jadi itu yang ngerasa, wah cepet banget pemulihannya gitu Itu dia, masuk ke makannya Skin Dose masuk Yang kedua ada dari Skin Tific Yang 4D Hyaluronic Toner Nah, masih inget lah, pasti Skin Tific ini Melaunching tonernya ini sebagai yang pertama kali cukup pertama dikeluarkan Untuk barrier ya, repair your skin barrier Kalo gak salah hashtagnya kayak gitu Jadi dia memang fungsinya untuk hydrate dan memperbaiki skin barrier Cuman memang gak senampel tadi Skin Dose Karena memang Skin Dose tadi punya EGF tadi yang oke banget gitu ya Yang ketiga dia dari brand lokal tentu saja Wardah Hydra Rose Nah, yang ada petal-petalnya ini ya Packagingnya luxury Dan dia itu, si petal rose-nya itu fungsinya sebagai menenangkan kulit Kemudian antioksidan Jadi kalo pas banget tuh dipake dari capek-capek polusi Dia tuh dipake tuh jadi calming di wajah Dan menurut aku, karena dia tuh ada efek kayak antioksidannya Jadi ada efek somehow kayak kita abis apa ya Istilahnya kebakar, burning dari matahari Itu kayak ada efek menenangkan Jadi kulitnya gak segosong itu Jadi kayak lebih brighten sedikit gitu Lebih cerah gitu Jadi pake si tonernya Wardah Hydra Rose ini Dan yang terpenting ya Yang tadi tiga toner hydrating yang aku pilih ini Dia gak bikin aku jerawatan dan beruntusan Karena kalo kayak toner yang melembabkan Tapi kayak jadinya ada something wrong Suatu yang salah itu bikin aku jerawatan pasti Dan tiga-tiga ini Lolos dari aku And next sekarang kita bahas yang toner exfoliating ya Toner exfoliating tuh ada tiga pemenang juga Karena kemarin aku kayaknya gak nemu toner exfoliating lokal ya Yang murah gitu ya Jadi pasti kayak Coba dong dicari Dicari dong dok Iya 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 dan aku dapet Akhirnya aku dapet dua Yang pertama adalah dari Cosrx AH BHA Toner Tangan dulu buat Cosrx ya Pastinya gak tau ya kan Ini adalah toner exfoliating yang dia lebih kayak Untuk all skin type Jadi dia AH nya ada BH nya ada Walaupun BH nya sedikit Dia lebih cocok untuk kulit normal Dia oke pake ini Tapi mungkin Kalo misalkan yang kulitnya berminyak berjerawat Kurang nampel nih exfoliasinya Maka dari itu Best yang nomor dua Toner exfoliating adalah dari Toner Acne H&H Skincare Nah toner Acne H&H Skincare ini Kandungannya udah ada salicylic acid dan tea tree oilnya Jadi dia lebih kuat untuk kamu Yang memang fungsinya untuk kulit berminyak dan berjerawat Makanya namanya juga toner acne Ya kan Dia lebih spesifik untuk acne Tapi kalo untuk yang kulit normal Menurut aku prefer yang CrossRx Tapi kalo kulit berminyak berjerawat Pilih yang toner acne Kayak gitu Jadi lumayan sih Jadi kayak kalo kamu tuh punya jerawat yang mateng Di kompresin toner-toner itu tuh Langsung pada kempes gitu biasanya Itu berdasarkan testimoni-testimoni juga ya Gitu Jadi oke banget menurut aku Kedua toner ini untuk exfoliating toner Nah itu dia Best toner Hydrating and exfoliating Sayangnya aku gak berhasil nemu 3 di exfoliating Tapi it's okay Kita udah ketemu 5 pemenang toner Jadi jangan lupa di share Barangkali bermanfaat untuk temen-temen kamu Dan di komen kira-kira Mana andalan toner kamu Dan mana sih yang jadi best toner 2023 versi kamu Dan buat aku penasaran cobain ya kan Dan coba kamu yang mau nyari-nyari Coba bisa coba dari rekomendasi Atau best toner versi aku Sekali lagi ini adalah versi aku Jadi kembali ke tipikal kulit masing-masing So I'll see you next time And I hope you enjoy our video Bye Seputar tentang kulit, efeksi, dan beauty di kehidupan sehari-hari kamu Hope you enjoy our video